Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel kami Trias Apa kabar teman-temanku semua, semoga selalu di kerunia kesehatan serta rejeki yang berlimpah Kali ini kami akan melakukan perawatan rutin atau pencegahan hama dan penyakit pada tanaman durian mudah Karena berkali-kali turun hujan pada malam hari Kami takutnya nanti akan semakin cepat terjadinya penyebaran jamur pada tanaman durian mudah yang teman-teman sekalian ketahui Jamur sangat rentan menyerang pada tanaman durian Nah disini kami lihat ada bekas gurat-guratan hama, entah ini belalang ataupun ulat teman-teman Robet-robet Kita lihat ada kutu putih juga teman-teman Nah nanti ini kita akan basmi Sekalian juga kami akan memberikan asupan nutrisi lewat daun menggunakan MPK daun Jadi bahan apa saja yang kami gunakan Serta berapa dosisnya Ikuti terus video kami Sampai selesai teman-teman Buat teman-temanku yang baru menemukan channel ini Kami ucapkan selamat datang Mari kita sama-sama belajar Berdiskusi bersama Semoga ke depannya kita semua Akan menemukan Inovasi atau cara perawatan durian yang Semakin sempurna teman-teman Mohon dukungannya Agar channel kami semakin berkembang Dan bisa memberi manfaat yang lebih Buat teman-temanku semua Dengan cara tekan tombol subscribe Di bawah ini teman-teman Pertama yang kami gunakan Pertama pungi sidah Dengan bahan aktif di pico nasol 250 gram per liter teman-teman Ini ada plus PT-nya Jadi teman-teman juga bisa Menggunakan merek dagang Selain merek dagang ini Ini Insek di sidahnya Dengan bahan aktif Landasilahotrin dan Tiamectoxam Teman-teman bisa menggunakan merek lain Selain merek dagang ini Terutama hindari Penggunaan Insek Ataupun Pupuk yang berbahan aktif Klorin teman-teman Karena pohon durian sangat sensitif Terhadap bahan klorin Kalau di Insek Identik dengan bahan aktif Kloripos Kupuk daun Masa pertumbuhan Teman-teman juga bisa Menggunakan merek dagang lain Selain ini Terakhir jangan lupa Tambahkan perkat Perkat dan bahan aktif Surpatan teman-teman Yang pertama Kita akan larutkan adalah Kupuk daunnya Teman-teman Ini sudah setok lama Mudah-mudahan saja Masih berfungsi Untuk kupuk daun Kita cukup gunakan Dua sendok makan saja Dua sendok makan Teman-teman Kita aduk Sampai rata Gan hasil ini Gan hasil Dia akan berbuih Setelah itu Yang kedua Kita tambahkan Fungisidanya Fungisidanya Sekitar 5 mili Atau 1 sendok makan Ini teman-teman Kelihatan kan Kurang lebih segitu 5 mili Teman-teman Bisa gunakan dosis Di antara 5 sampai 10 mili Teman-teman Di Pekunasso Kita aduk lagi Untuk para senior kami Di Pohon Duryan Mohon dikoreksi Bila ada yang keliru Karena ini adalah Cara kami Cara kami Pemula Teman-teman Ini Alika Dan bahan akrib Lambda Silahotrin Dan Tiamat Toksam Teman-teman Ini Untuk penjagaan namanya Selamat 5 mili Atau 1 sendok makan Kita aduk lagi Dan yang terakhir Perkat dengan bahan akrib Surupakan Kita pakai 2 sendok makan Atau kurang lebih 10 mili Teman-teman Ini Untuk meratakan Campuran tadi Dan Mencegah Larutan semprot Kita hanyut Bila terjadi Hujan Teman-teman Kita aduk lagi Larutan ini Cukup untuk Satu tank Kita tambahkan Lagi dengan air Agar tank Yang 18 liter 15 sampai 18 liter Menjadi penuh Menjadi penuh Semprot merata Di bawah hingga Di atas permukaan Dari pucuk hingga Ke pangkal Sebelum penyemprotan Teman-teman juga Bisa melakukan Sisi pemangkasan Terlebih Yang lebih Segitu Lihat teman-teman Ini Sekian dulu Video dari kami Teman-teman Semoga Ada manfaatnya Bila dirasa Bermanfaat Silahkan Di share Video kami ini Ke media sosial Teman-teman Agar lebih banyak lagi Yang bisa Merasakan manfaat Dari konten-konten Yang Kami upload Sampai jumpa Di video kami berikutnya Salam wangi bosku Sukses selalu